Halo, Assalamualaikum kali ini saya mau membuat video video dimana mencari ID Skopus yang ditujukan untuk pemula dimana kalau misalnya kita mau lihat ID Skopus kita itu berapa ya karena kita benar-benar pemula sebagai dosen jadi caranya itu yang penting sudah ada jurnal yang terpublis di Skopus kalau misalnya ada berarti sudah dapat ID Skopus pertama-tama kita lihat dulu di webnya di linknya Skopus skopus.com klik dulu seperti ini setelah itu kan kita pengen tahu ID kita ada enggak ya gitu ya ID kita ada enggak gitu karena sudah pernah mempublis jurnal di Skopus gitu jadi mari tengok disini jadi secara otomatis ini jadi Skopus itu otomatis yang jurnal-jurnal terpublis di Skopus dia otomatis langsung bisa masuk ke Skopus ini nah berarti kita klik auto-search auto-search nah ini oke dihapus dulu oke hapus dulu misalnya gini nah karena nama saya itu Susi dan hanya Susi mungkin ini menjadi kesulitan tersendiri buat saya ya jadi saya autor last name aja karena saya bingung apa jurnal itu ada first namenya nama family gitu tapi ya saya coba aja deh nama saya cuma Susi jadi disini saya tulis Susi tapi saya yang first namenya saya kosongin enggak jadi masalah ternyata lalu disini affiliation affiliationnya itu universitasnya saya pakai Telkom University saya search saya search saya search nah disini ada dua nama nama Susi ada Susi SSI keduanya pas waktu saya cek itu keduanya ada jurnal-jurnal saya juga cuman kita tengok dulu kalau misalnya dia dokumennya lebih dari satu ternyata bisa saya klik tapi kalau misalnya hanya satu enggak bisa saya klik enggak bisa enggak ada tanda tanda ini tanda tanda tangan gini ya ini bisa saya klik sedangkan yang ini enggak bisa saya klik mari kita klik yang empat dokumen ini ya klik empat dokumen nah ini oke ternyata disini sudah ada nah ini 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 akun skopu saya nah ini jurnal-jurnalnya walaupun belum terindeks jadi ini suatu hal namanya juga pemula suatu hal yang luar biasa menurut saya jadi disini sudah ada sudah ada jurnalnya jurnalnya kemudian nah ini id skopu saya ini ini id skopu saya 15721 150 71 175 oke balik lagi ke yang tadi mungkinnya saya pengen ngecek kalau misalnya yang susi SS itu jurnal yang mana gitu tapi walaupun tidak di cek saya bisa ngelakuinnya caranya gini caranya ini kita ngeklik dimana aja klik kanan klik kanan terus ada view pay source nah ini view pay source terus ctrl F saja terus cari yang tadi the last disini kan susi SSI kita cari deh gini ctrl C lalu tadi udah ctrl F ya disini ctrl F lalu kita ctrl C itu susi SSI itu ya SSI ya tuh ada SSI nah ini linknya segini idnya 5721 628 99 10 oke kita masukkan ke yang tadi masuk ke susi yang tadi yang sudah punya nomor id nya lalu setelah itu kita ganti kita ganti kita paste oke lalu enter nah disini juga ada jurnal saya ada conference waktu itu cuman mungkin karena ditulisnya susi SSI jadinya malahan bikin sendiri gitu nah mungkin PR buat youtube selanjutnya gitu ya video selanjutnya itu gimana caranya menggambungkan dua akun ini menjadi satu akun mungkin seperti itu lalu mengkonekkan dengan Sinta mengkonekkan dengan google scholar saya ataupun yang lain lainnya oke mudah-mudahan video ini bermanfaat khususnya untuk saya sehingga karir dosen bisa dijalani dengan baik dan buat yang menonton jangan lupa like share sama komen mudah-mudahan bermanfaat untuk selanjutnya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh